Dan pemirsa indek harga saham kabungan akhirnya berbalik arah di penutupan sesi kedua hari ini dimana indek harga saham kabungan ini akhirnya ditutup di zona hijau menguat tipis di 0,10% dan ditutup di level 7.100an kembali tepatnya di 7.100,855 dimana di sepanjang perdagakan hari ini IHSG tadi sempat tertekan level terendahnya di 7.400,7,632 level tertinggi hari ini di 7.117,578 dan mudah-mudahan ini merupakan sinyal baik terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari atau dalam beberapa hari ke depan langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil diimpun oleh tim rendasi kami update penutupan dari beberapa indeks seperti MNC36 mengalami tekanan di 0,26% selanjutnya ada Jakarta Islamik Indek mengalami penguatan di 0,35% LQ45 juga menguat tipis di 0,06% seiring pembalikan arah indek harga saham kabungan di sesi kedua hari ini rotasi pergerakan sektoral, kesehatan masih memimpin di 2,32% barang baku juga menguat di 0,69% teknologi masih menjadi pemberat tertekan di 2,20% konsumsi nom primer juga melemah tipis di 0,82% selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham kabungan ada Aman Mineral ditutup menguat di 6,600 SGR juga menguat di 2,490 kemudian juga ada Juan terkait dengan ASI Korporasi dengan Petrosia hari ini juga menguat di 9,750 perbankan digital setelah tertekan cukup dalam di beberapa hari terakhir Arto menguat di 3,180 sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan masuk ke dalam deretan top losers gajah tunggal hari ini berbalik arah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagakan hari sebelumnya dan ditutup di level 985 INCO juga melemah di 4,320 sementara STRK juga tertekan di 84 rupiah persaham dan dari pertambangan batu bara ada Adaro juga melemah di 2,510 rupiah persahamnya demikian update-an penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati